Bapak yang ini di vlog terbarunya jalan-jalan ke Paris, kapan situ jalan-jalan ke Parisnya? Oh itu udah lama, itu bulan Mei, karena memang udah rencana dari tahun lalu sama keluarga papaku, jadi kita jalan satu keluarga ber-25 orang gitu. Kemana aja mencukupnya? Iya ke Paris, ke Jerman, ke Brussels, ke Amsterdam, dan aku extend kan sama Atala, sama Fania terakhir, mereka udah pulang, aku masih ada lima hari di situ. Apa sih cinta-cinta yang disinggahi di sana? Wah banyak, yang jelas kan kebersamaan sih, karena kita tuh naik bus, jadi dari negara satu ke negara lain, gue buka naik pesawat, naik bus, dimana kita tuh setiap kali pemberhentian, kita berhenti, rame-rame. Nanti ke toilet, ke toilet bareng, nanti jajan-jajan bareng, jadi kebersamaannya itu. Karena kan kalau sama keluarga papaku tuh seru ya, karena kan tante-tantaku tuh punya ada mantunya, ada cucunya, jadi Fania juga happy, karena kita exploring bareng keluarga besar. Kelombongan ya? 25, jadi satu bus. Itu gimana nyatuin jadwalnya, itu biar sama semua tuh? Jadi kita tuh sampai ada rapat keluarga, sampai berkali-kali, dan bener-bener kita tuh memperhitungkan kan musimnya ya, musimnya di sana kan terakhir-terakhir sampai Juni cukup panas, tapi senengnya adalah kita udah well-organized, artinya kita ke, apa namanya, kayak ke castle, kayak ke, kalau di Paris tuh kita ke, apa namanya, apa namanya, kok jadi lupa aku namanya, tower itu? Tower, ya, kita. Menara Eiffel, menara Eiffel, terus kemudian di Amsterdam tuh aku exploring sama Atala, karena terakhir udah gak pake, kita tuh gak pake tour and travel ya, jadi kita bener-bener arrange sendiri, kita jalan, dan yang lucu itu yang seru adalah Fania sama Atala jatuh di Amsterdam naik sepeda, karena ternyata sepeda di Belanda tuh ontel kan, dan itu asli besi. Jadi aku agak-agak amaze ngeliat ibu-ibu yang bisa, kan jadi keranjangnya tuh di depan, boncengannya tuh di depan, aku pikir, eh enak banget ya, kayaknya mudah, gak taunya aku nyetir sendiri, ya aku jatuh, berat banget. Jadi itu perlu ekspertis ya, untuk nyetir sepeda, eh untuk bersepeda di Amsterdam. Itu gak mudah. Di tipu, di vlog dulu itu penyarapan? Oh iya, itu di Paris, jadi aku tuh kan pake taksi. Nah, pas pake taksi, aku kan juga punya wish dong, ini mesti jalannya tuh gak harus muter-muter, eh mau dia diputerin lagi, puterin, sampai akhirnya lumayan sih, jaraknya tuh dari, deket banget ya, dari pusat pembelanjaan gitu, perbelanjaan sampai ke hotel kita tuh cuma 10 menit, tapi jadinya hampir 1,5 juta bayar taksi. Iya, shock ya. Ya, paling juga berapa lah, gak sampe, paling berapa ratus ribu, tapi ya itu karena diputer-puter, dia bilang ini macet, ini macet, padahal memang pasti macet. Ini pertama kali di tipu, kalau jalan ke luar negeri atau gimana sih? Ya, karena kan sebetulnya kalau di luar negeri harusnya pake public transportation, kalaupun ada kayak grab atau apa gitu ya, tapi aku gak berani, karena kan aku pikir mendingan naik taksi ah gitu, naik taksi kan pake argo, gak taunya karena pake argo itu, jadi udah pengalaman lah, jadi besok-besok kayaknya kita mendingan naik public transportation aja. Setelah itu pas udah nyampe gitu ya? Aku udah ngeliat, aku udah bilang, why don't you choose this way? Because according to my wish, this is the way, oh no, 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 this is a traffic jam, dia bilang gitu, dia belokin lagi ke kiri, nyampe-nyampe nih, tapi ya gitu, bercuma, terus kalau kita lagi mau ngomong, dia usah ngomong bahasa Perancis, jadi kan kita gak bisa ngomong bahasa Perancis ya, jadi yaudahlah ini kita ngikut sampe juga sih, cuma ya mahal. Setelah diambil pelajarannya, pas setelah dari situ, naik taksi atau gimana nih? Oh setelah itu kita naik bus lagi, itu kan karena hari dimana aku pengen pulang lebih dulu, karena waktu itu apa ya, apa ya waktu itu, kita mau kemana gitu, bertiga doang, gak bareng sama rombongan, jadi kita pulang sendiri. Boleh itu positif, misalnya nih kalau jalan keluar negeri, biar gak mengalihkan serupa setiap apa yang mau? Sebenernya kalau jalan keluar negeri, kita pasti harus punya itinerary, itinerary kemudian kita juga harus punya persiapan obat, yang paling penting ya, ya karena hawanya itu kemarin terakhir panas banget, kita gak expect, aku tuh salah bawa baju. Jadi begitu besar koper, ganti-ganti negara, kopernya terlalu berat. Untung fanny-nya itu udah gede, jadi dia bawa kopernya dia sendiri, dan yang paling lucu kan di Eropa, gak setiap hotel ada tempat parkir. Jadi bisa bayangin tuh ya, bawa-bawa koper nih, kita kayak rombongan sirkus, ber25 nyebrang jalan, karena hotelnya tuh deket, tapi kita harus turun di jalan main road gitu. Sebenernya hotelnya tuh disitu, tapi muter-muter jadi, wah untung dia jadi lucu deh, kalau nyebrang dia ada bagian, ayah nyebrang semua, semua nyebrang seanak-anak kecil gitu ya, tapi seru sih, karena liburan tuh kan memory ya, untuk fanny-nya juga bagus, untuk kita semua lah memory untuk keluarga. Kedepan ingin jalan kemana lagi, mungkin selain Eropa? Insya Allah sih umroh ya, aku udah bilang sama Varel, umroh, karena kemarin kan gak sama Varel, Insya Allah aku bisa, Oktober ini umroh, Varel, Atala, dan Fania. Fania Ibu di bawah ya? Iya, Fania Ibu. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih.